Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo guys, jumpa lagi sama saya, Marcel. Video kali ini gue mau bahas tentang cara penanganan kalau kita kena stingnya dari ikan Pak Ari. Itu kan banyak pertanyaan, banyak yang minta juga, banyak yang sering nanya, banyak yang bingung gimana. Kalau piara pari itu takut lah, takut kena stingnya, ketusuk, terus nanti gimana gitu. Cuma kan, jadi pari itu sendiri, sebenarnya gue udah cari tahu dari yang lain-lain juga yang lebih paham, dari yang lebih senior dari gue, dari pengalaman-pengalaman gue. Jadi, pari itu bisa nge-sting itu biasanya kalau kita kagetin, maksudnya kita kagetin itu dalam arti kita ada sesuatu yang misalnya kita lagi ngosok akuarium, terus habis itu kita gosok, terus tiba-tiba tangan kita tuh terlalu cepet, terlalu, apa, gosoknya terlalu kencang, terus tiba-tiba dia merasa terusik, jadi dia nge-sting. Kalau, kalau hanya pelan-pelan kita baik-baik pelan-pelan, gosoknya juga nggak ada masalah gitu. Nah, terus sting itu sendiri, kalau untuk ikan kecil itu, tingkat sakitnya itu nggak terlalu beresiko tinggi kalau masih kecil. Tapi semakin besar si ikan itu, kita lebih hati-hati. Kenapa? Karena stingnya itu lebih berbahaya. Tapi di sini berbahaya itu bukan berarti mematikan nggak, karena stingnya si pari itu tidak mematikan menurut gue. Contoh, misalkan kita kena di tangan gitu kan, itu langsung rasanya linuk satu tangan gitu kan. Nah, nanti gue bakal kasih contoh gimana penanganan pertama kalau kita ketusuk patil atau stingnya si pari. Bukan patil, sih sting lah. Dia nusuk kita, gimana cara penanganannya gitu kan. Supaya teman-teman juga semakin paham dan nggak perlu takut tiara pari. Karena selama kita berhati-hati, selama kita ngerjainnya, misalnya nguras akuarium pelan-pelan, nggak usah terlalu terburu-buru, terus kitanya juga lebih hati-hati supaya tidak ketusuk, ya nggak ada masalah juga gitu loh. gue mau kasih teman-teman contoh pertolongan pertama ketika ketusuk ikan pari. Iya kan? Oke, kita lanjut ya. Oke guys, jadi ini nih. Ini yang dimaksud dengan sting. Nah, ini ekornya nih guys. Jadi kalian kan bisa lihat nih. Di ujung pari itu semua pasti ada patilnya. Atau yang disebut sting. Itu guys. Nah, kalau ikan gede biasanya kita kasih selang pas pengiriman. Nah, nanti ini akan copot nih stingnya. Ganti ikan baru, eh ganti patil baru. Sting baru. Nah, dia kayak gini nih kalau biasa kita ikirin ikan gede nih. Dia, kalau patilnya gede, stingnya gede, kita kasih selang dulu. Supaya nggak nyobekin plastiknya. Tapi ini nanti bisa copot ganti tumbuh patil baru. Nah, patil baru kayak yang tadi tuh udah mulai berlancip-lancip kan. Nah, sepertinya teman-teman asal gosoknya perlahan gini, dia nggak kaget, nggak ngagetin, nggak ngagetin ikannya. Ikan sih nggak akan, nggak akan, apa, malak abu sih sebenarnya kayaknya tapi. Nah, diposok pelan-pelan. Dia nggak akan, nggak akan nyengap sih. Walaupun ketama ikannya tuh nggak akan kesengap kok teman-teman. Jadi jangan takut. Yang penting jangan kita masukin tangan, posisi mengagetkan gitu kan. Gosok ya gosok aja kayak biasa. Nah, jadi harus disiapkan pertama itu wadah. Ya kan? Ini isinya air panas nih. Air panas. Nah, jadi nanti teman-teman melakukan tangan yang kena patil itu dimasukin ke dalam sini. Oke. Coba korban sini. Nah, usahkan nih kita ke patil nih. Abis meras aquarium ini kayak gini nih. Kena patil, kena stingnya. Nah, hal pertama yang kita harus lakukan adalah random tangan ini nih. Apa yang dirasain? Pegel-pegel sih. Biasanya pegel-pegel di sini nih. Nah. Kayak semacam hati rasa gitu. Semacam hati rasa ya. Nah, jadi ini direndem full. Full rendem segini nih. Full. Nah. Full. Direndem. Sambil bekas ininya. Kita pencet-pencet nih. Kita pencet-pencet. Sampai sambil ngebersihin sisa-sisa yang tadi bekas kena stingnya itu. Ambil pencet-pencet lukanya. Bersihin. Oke. Ya kan. Dibersihin. Dibersihin. Kan biasanya ada titik-titik gitu. Nah, ini. Panasnya udah cukup belum? Kalau kurang panas. Ini sih kurang panas. Kurang panas. Tambahin. Asisten ambil air. Pokoknya panasnya itu harus semaksimal dia sekuatnya dia panasnya seberapa. Nah, udah cukup belum? Gila-gila. Udah cukup ya? Udah cukup. Nah, nanti. Terus sampai random terus. Sambil pencet ini. Oke. Misalnya kalau saya sendiri begini ya? Ya, begitu aja. Nah, ya pencet. Nah, kalau ada apa-apa tarikin gitu ya? Ya, ada-ada. Biasakan ada bekasnya itu. Nah, kita sambil ambil begini pakai kuku biar keluar sambil dibersihin. Nah, direndam terus sampai pegel-pegel disininya hilang nih. Ya kan? Di bagian yang ini hilang. Ya kan? Terus. Kalau misalkan airnya udah mulai adem dan pegelnya belum hilang. Tambahin lagi air panas. Tambahin lagi. Sesuaiin panasnya sekuatnya dia gitu kan. Nah, ini direndam terus nih temen-temen. Sampai pegelnya hilang. Biasanya sih semua tergantung besar ukuran si pari yang matil kita nih. Makin kecil makin cepat biasanya. Karena belum terlalu keras dia punya dosis stingnya. Narasumber tadi kenanya ukuran berapa? Kurang sekitar 15 cm-an sih. 15 cm-an. Paling 6 jam lah begini. Enggak, enggak. Biasanya kalau 15 cm ya setengah jam dia udah mulai hilang. Nyarinya udah. Tapi kalau ini ukuran dewasa itu lebih baik sama dokter ya? Lebih baik. Jadi gini. Kalau sebenarnya di dokter itu nggak ada obatnya. Dia hanya bersihin lukanya. Supaya bekas-bekasnya dibersihin. Sama kita disuntik painkiller. Painkiller itu untuk ngilangin rasa sakit. Nah sama ini dibersihin. Bekas-bekasnya dibersihin terus. Oh jadi yang penting memang bersihin bekasnya ya? Ya intinya dibersihin bekasnya ini gitu loh. Nah ini saya pelajarin ini dari beberapa narasumber dan melakukan hal yang sama yang sudah pernah kejadian. Jadi bukan tidak ada pembukian dan beberapa karyawan saya juga pernah. Ada yang ngalah. Jadi dan nggak apa-apa sampai saat ini nggak perlu ke dokter sebenarnya. Nah itu yang kita harus lakukan. Udah. Kalau udah mulai hilang pegelnya. Ini lukanya udah dibersihin juga. Nah udah selesai deh. Kita nanganin stingnya si pari itu sendiri. Nah jadi teman-teman nggak perlu takut. Kenapa sih? Kan banyak banget tanya. Aku pengen pria haparin tapi. Takut ke patil. Kena stingnya kan? Nah mau apa? Nggak perlu takut karena kita pun sudah pernah merasakan. Dan memang aku udah. Saya sendiri udah riset ke beberapa orang yang lebih pengalaman pun melakukan hal yang sama seperti ini. Dan jadi mereka pun nggak perlu takut. Jadi udah biasa aja gitu. Jadi. Yang penting kitanya pun harus hati-hati. Ketika kuras. Jangan sampai kita. Jangan sampai kita ngagetin si ikan. Bosoknya terlalu cucang. Ya itu. Tapi kalau pelan-pelan. Pelan-pelan ikannya juga ginek. Makanya. Kenapa ada juga teman-teman. Di video. Banyak yang nge-share. Suka swapping ikan parinya ya. Jadi nggak ada masalah. Ya hand feeding gitu kan. Jadi itu bukan jadi masalah sih sebenernya gitu kan. Oke teman-teman. Kira-kira sekian dari saya. Semoga video ini ngebantu. Buat teman-teman. Nggak perlu takut lagi tiara pari. Karena. Seru kira-kira pari itu. Kalau misalkan. Ehm. Teman-teman punya. Pengalaman tentang ini. Bisa di-share di bawah ini. Ya kan. Atau mau tanya-tanya soal pari. Ada teman juga. Kemarin ngobrol. Dia punya pengalaman. Katanya waktu dia disting. Dia langsung masukin. Dia ambil s*****. Ya. Kita jadi ini dong. Ngiklang. Dia masukin ke PSG. Ini. Ditambuhin di bekas. Bekas. Bekas ketusuknya. Nah abis itu katanya hilang sendiri. Nggak pegel nggak apa. Udah. Nah itu kan tapi pengalaman orang. Iya. Kalau yang dari yang. Saya sudah pelajarin yang sebelum-sebelumnya. Seperti ini penanganannya gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu. Ragu lagi. Untuk tiara pari. Kalau piara dia? Tiara ini. Oh makannya banyak. Oh makannya banyak. Iya mahal. Oke oke. Jadi. Semoga video ini ngebantu teman-teman. Dan. Menjawab semua keraguan teman-teman. Tentang pelihara ikan pari. Ya kan. Jadi untuk kalian. Nggak usah takut lagi. Kalau piara pari. Kalau kena stingnya. Jadi nggak usah terlalu panik. Nggak usah sampai langsung berubur ke rumah sakit. Iya. Ini penanganan utamanya kok. Tenang aja untuk kalian. Nah jadi. Kalau stingnya gede. Eh apa. Ya. Masuknya gede. Dan pembekasnya banyak. Gitu kan. Biasakan. Kadang. Nancepnya banyak gitu. Nah ya. Yang betul. Kita. Kita. Beset sedikit aja. Supaya ngeluarin si. Bekasnya itu. Iya. Dan kita bersihin pakai alkohol. Iya. Sambil direndem tangannya. Jangan lupa direndem pakai air panas. Sepanas sekuat tangannya. Nah. Kalau misalkan. Udah mulai adem. Dan belum masih pegel. Dan masukin lagi air panas terus-terusan. Sampai matang. Sampai. Eee. Pegelnya hilang. Bukan sampai matang. Iya kan. Oke oke. Nah oke. Temen-temen. Jangan lupa. Di like. Di comment. Di subscribe. Eee. Terus. Kasih tahu kita. Mau bahas apa lagi. Kedepannya. Mungkin. Kita akan tampung. Buat kedepan. Kita akan bahas. Panas juga ya mat. Iya panas. Kepas. 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 Nah. Jadi. Oke. Saya. Marcel. Saya Rachmat. Saya Molan. Oke. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you next video. Salam Amis. Bye bye. Bye.